Jumlah kampung tangguh di Bondowoso terus bertambah. Sebelumnya kampung tangguh pertama di Kelurahan Nangkan, Kecamatan Bondowoso di Launcing. Kini muncul kampung tangguh baru di dusun campuan desa Cindogo, Kecamatan Tapen. Berbeda dengan kampung tangguh lainnya, di dusun itu memiliki lahan pangan yang menanam beragam sayuran dan buah-buahan dengan model budidaya tumpang sari. Selain itu, budidaya ikan lele, yang selanjutnya kotoran ikan itu digunakan untuk memumpuk sayur-sayuran yang ditanam. Inilah kampung tangguh bencana di dusun campuan desa Cindogo, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso. Kampung tangguh bencana ini memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya adalah tersedianya lahan pangan organik, kolam ikan, dan tanaman buah-buahan. Selain lahan pangan, juga ada berbagai fasilitas kampung tangguh seperti ruang isolasi hingga setiap titik portal pembatasan. Adanya rumah pembibitan pangan dan budidaya lele kampung tangguh Semeru di dusun tersebut menunjukkan respon yang cukup positif dari masyarakat. Karena hal tersebut merupakan kreasi dan inovasi dari warga dalam mendukung adanya program kampung tangguh Semeru, Setiap warga di dusun tersebut bisa mengambil sayur, buah-buahan gratis selama masa pandemi ini. Itu juga ada berbagai jenis buah-buahan, ada mangga, ada pepaya, dan ini juga untuk menanggulangi COVID-19 ya. Jadi kita tidak perlu membeli di luar, kita bisa mengkonsumsi yang ada di kawasan rumah pangan lestari ini. Memanfaatnya sangat besar, jadi ini tidak dipupuk organik, jadi lebih bagus buat kesehatan. Lebih ke kompakan, jadi kita memanfaatkan pemberdayaan masyarakat. Tidak perlu bantuan dari luar, tapi kita sudah mempunyai lumbung pangan sendiri. Baik dari sayuran, buah-buahan, dari umbi. Budidaya tumpang sari, yang mana ada budidaya tanaman sayuran kangkung dengan lele. Buat lele-nya juga bisa dikonsumsi, organik juga, tidak menggunakan pakan, ini bisa pakan dari sayuran juga. Airnya lele ini juga bisa buat kupuk tanaman, manfaat. Karena keunikannya tersebut, Polda Jatim beserta jajarannya sempat mengunjungi kampung ini. Dari Bondowaso, Jawa Timur, Sugeng Marianto, Madura Channel melaporkan.